Pada ibu hamil, tidak hanya ibu hamil, tapi ibu hamil dan setelah melahirkan atau menyusui, itu masih terjadi perubahan hormon, peningkatan berat badan, dan juga posisi statis yang lama. Halo Moms and Dad, perkenalkan, nama saya Dr. Astuti Pitarini. Saya dokter spesialis ortopedi dan traumatologi dari Rumah Sakit Ponok Indah. Oke, jadi kalau kita lihat ya, pada ibu hamil, tidak hanya ibu hamil, tapi ibu hamil dan setelah melahirkan atau menyusui, itu masih terjadi perubahan hormon, peningkatan berat badan, dan juga posisi statis yang lama. Terus perubahan hormonnya, contohnya apa? Perubahan hormon relaksin atau ligamen menjadi lebih longgar, otot-otot menjadi lebih longgar. Nah, ini akan menyebabkan masalah otot, masalah muskosen atau pada kaki, misalkan nyeri tumit, pada tangan, biasanya ada penjepitan saraf atau kita bisa bilang karpal tanong, atau radang pada otot di pergelangan tangan atau biasanya disebut the poor pain, dan juga nyeri lutut. Itu yang paling umum. Lalu yang lain juga bisa terjadi low back pain atau nyeri punggung, karena ada peningkatan berat badan, dan juga perubahan aliran pembuluh darah akibat perut yang semakin besar.